Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan telah bertamu kepada waktu-waktu kita, pada kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, dan siapkan harta kita. Untuk menyambut dan menghiasi Ramadan tahun ini. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi madrasah bagi kita semua untuk mendidik insan KPK dan insan dimanapun berada kaum mu'minin dan mu'minat untuk menjadi insan-insan yang bertakin. Sahabat insan KPK yang dirahmati Allah SWT, Ramadan ini disediakan untuk memfasilitasi diri kita menjadi insan bertakwa. Takwa tadi sudah di prosedur sebelumnya kami jelaskan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kemudian ketakwaan itu penting? Apa opposite ataupun kontroversialnya gitu ya? Balik seberangnya gitu, hadapannya. Kalau takwa tadi digambarkan mereka orang-orang yang riman, kemudian menafahkan hartanya ke jalan Allah, menahan amarah, dan kemudian berbuat baik. Sebaliknya, kalau tak bertakwa artinya apa? Dolim. Dolim itu apa? Mari kita sama-sama membahas ini. Supaya kita tahu pentingnya ketakwaan dan pentingnya untuk menghindari kedoliman. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177 berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghribi, walakinnal birra man amanabillah, walyaumil ahir, wal malaikati wal kitabi, wal nabiyina, wa atal mala ala khubbihi, dawil kurba, wal yatama, wal masakinah, wabnasabil, wassailina, wafirrikob, wa akamah sholah, wa atad zakah, wal mufuna, bi ahdihim ida ahadu, wassabirina fil ba'sai, wa addorra'i, wa hinal ba'sh, ula'ika alladina sodaku, wa ula'ika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi, yang disebut kebajikan adalah sesungguhnya kewajiban itu ialah beriman kepada Allah SWT. Hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, dan orang-orang yang meminta-minta pertolongan. Dan hamba saya mendirik dan sahamba saya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini adalah bentuk ketakwaan. Nah, sebaliknya, dari ayat ini juga, bisa kita simpulkan secara bertentangan, secara akontrario. Kalau yang disebut bertakwa adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, dan para nabi, itu adalah makna ketakwaan secara imani. Kedua, kemudian, ketakwaan secara amali tadi. Sholat, kemudian menafkahkan hartanya, itu adalah ketakwaan secara amali. Ada yang juga kemudian, ketakwaan yang bersifat perbaikan diri, yaitu apa? Mulai menunaikan zakat, kemudian menepati janji. Itu adalah bagian dari ketakwaan yang bersifat insani, kepribadi kita. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa sekali lagi, secara akontrario, ataupun bertentangan, maka, kedoliman pun sesungguhnya, bisa kita klaster menjadi tiga hal. Pertama, dolim kepada Allah SWT secara imani. Kedua, dolim kepada orang lain, dalam perspektif memberikan, ataupun berbuat tidak baik, yang merubahkan orang lain. Yang ketiga, dolim dalam perspektif diri. Puasa itu, efek dan kemudian harapannya, yang diharapkan, impact-nya adalah salah satunya, untuk mengobati ketiga dolim ini. Dolim kepada Allah SWT, setidak-tidaknya, dengan kita berpuasa, kita percaya bahwa, mau kita puasa pada hari ini, mau minum, ataupun mau makan, tidak ada yang tahu. Tapi karena kita yakin, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, maka kita mampu, mempertahankan puasa kita, maknanya karena kita beriman. Allah maha melihat. Itu adalah, implementasi, menghindarkan diri, dari dolim diri, kepada keimanan kita, kepada Allah SWT. Yang kedua, makna puasa adalah, menghindarkan diri, dari kedoliman diri, kepada orang lain. Ini yang penting. Karena kemudian, banyak orang, karena mempentingkan kehidupannya, mempentingkan dirinya, yang penting dirinya makan, yang penting dirinya, memenuhi kebutuhan, atau bahkan bermewah-mewahan, kadang, rela, menutup matanya, dari pendidikan orang lain. Mengambil haknya orang lain. Mengambil, hak, fakir, hak rakyat, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya, korupsi. Korupsi adalah, dolim, dalam perspektif, kepada sesama. Yang ketiga, adalah, dolim, dalam perspektif, diri. Harta kita, memang, mungkin, jirih payah kita, tetapi ada hak, fakir miskin, di dalamnya. Kalau kita tidak bersihkan, maka berarti, kita telah, mendolimi diri. Karena yang kita, nikmati yang kita makan, ada bagian hak orang lain. Secara tak sadar, kita telah mendolimi diri. Berbuat, seakan-akan, memenuhi kebutuhan, padahal, itu merusak diri. Karena ada hak orang lain, di dalamnya. Termasuk, misalnya, dolim, dalam perspektif, sholat tadi, dalam perspektif, apa, hak-hak, kewenangan, ataupun, kekuasaan, yang diberikan. Baik, oleh rakyat, maupun negara, kepada kita. Kemudian kita, lakukan, secara tidak benar, maka, dua-duanya, kita telah melanggar, baik, hak terhadap orang lain, karena rakyat itu, pasti orang lain, negara pasti, kemudian, bagian dari, organisasi, masyarakat. Di dua hal ini, dolim kepada Allah SWT, dolim pada orang lain, dolim pada diri, itu harapannya, akan dicuci, akan dihabiskan, dengan kita berpuasa. Oleh karena itu, insan KPK, dan kaum mu'min, maupun muslimat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan, sekali lagi, dengan semangat puasa, Ramadan tahun ini, mari, menjadikan diri kita, sebagai bagian dari orang-orang, yang bertakwa, yang jauh dari korupsi. Kalau korupsi, maka pasti, dia sedang dolim kepada Allah, dolim pada orang lain, dan dolim pada diri. Dan percuma, kalau puasa demi puasa kita, ternyata, kita masih melakukan, kedoliman-kedoliman, baik pada Allah, pada orang lain, maupun diri. Lagi lagi, mari, puasa ini, kita jadikan jembatan, Indonesia, menuju Indonesia yang bebas korupsi. Indonesia, yang berbuat, baik, dan menyebarkan, kemanfaatan pada orang lain. Mudah-mudahan, setelah Ramadan tahun ini, Indonesia, menjadi bangsa, berdatun, tojibatun, berobun, gafur, yang bebas dari korupsi. Akhirul kalam, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.